Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ingin kembali mengajak Bapak-Ibu untuk merogoh rosok kaman nungsan yang kita miliki. Sekali lagi, saya sampaikan, Bapak-Ibu, pengurusan jenazah pasien COVID-19 sudah dilakukan dengan standar yang aman, baik dari segi agama maupun medis. Mulai dari penyucian secara syari, kemudian dibungkus kantong plastik yang tidak tembus air, hingga dimasukkan peti. Dan, seperti yang sudah ditegaskan para ahli kesehatan, ketika jenazah itu dikubur, secara otomatis virusnya akan mati, karena inangnya juga mati. Saya tegaskan sekali lagi, kalau jenazah itu sudah dikubur, virusnya ikut mati di dalam tanah. Tidak bisa keluar, kemudian menjangkiti warga. Majelis ulama pun sudah berfatwa bahwa mengurus jenazah itu wajib hukumnya, sementara menolak jenazah itu dosa. Karena itu, saya berharap kejadian diungaran ini adalah yang terakhir kali. Jangan ada lagi penolakan jenazah, apalagi seorang perawat yang seharusnya kita hormati atas jasanya sebagai pahlawan kemanusiaan. Dia adalah seorang pejuang, karena berani mengambil risiko besar dengan merawat pasien COVID-19. Padahal ia tahu itu mengancam keselamatannya. Para perawat, dokter, dan tenaga medis tidak pernah menolak pasien. Kenapa kita tega menolak jenazah mereka yang telah berkorban untuk menyelamatkan kita? Bapak Ibu, semestinya kita memberi hormat dan penghargaan kepada seluruh tenaga medis dimanapun berada, serta mendoakan agar mereka selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Kepada perawat, dokter, dan tenaga medis, mewakili seluruh warga Jawa Tengah, saya mengharap maaf dari Panjenengan semua. Mari tetap berjuang bersama-sama melawan corona. Dan kepada pihak-pihak yang mengurus pemakaman jenazah COVID-19, tolong, sekali lagi, tolong berkomunikasi dengan pemerintah desa dan para tokoh masyarakat setempat. Kalau warga sudah paham, saya yakin semua akan menerima dan juga akan mencegah berkembangnya isu yang tidak benar atau hoax yang seringkali ini memecah belah masyarakat. Bapak-Ibu, mohon sekali lagi, jangan ada penolakan pemakaman jenazah. Karena sekarang ini, rosok kamanungsan kita benar-benar diuji. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.